assalamualaikum salam sehat bro saya ingin menerangkan elektronik dasar yaitu apa yang dimaksud dengan sumber arus jadi ada dua sumber tegangan yang biasa yang umumnya dan sumber arus oke jadi kita di sumber tegangan dahulu kalian lihat lambangnya lambang sumber tegangan seperti ini biasanya ditulis positif negatif atau bila dibuat lingkaran seperti ini ditulis positif negatif ini namanya sumber tegangan sedangkan sumber arus lambangnya seperti ini bisa lingkarannya dua kemudian arah arusnya misalkan rendah panas seperti ini ini merupakan arah arus atau dalam lingkaran seperti ini ini arah arusnya jadi arah arusnya bisa ke bawah bisa ke atas paham ya bro kemudian saya perlihatkan dahulu misalkan sumber tegangan seperti ini ini sumber tegangan yang kalian perhatikan saya tidak bisa mendefinisikan ya tapi kalian perhatikan saja jadi bila sumber tegangan misalkan 5 volt artinya bila diberi beban berapa saja maka tegangannya disini tetap 5 volt sedangkan sumber arus ini yang kalian perhatikan bila 50 miliampere sumber arusnya bila diberi beban berapa saja maka besar arus yang mengalir sebesar 50 miliampere paham ya bro kemudian kita langsung saja ke aplikasi yang umum saja ini sudah saya contohkan biasanya sumber arus itu digunakan yang pasti kalian tahu seperti pada led seperti ini ini dipasang seri menggunakan sumber arus sistemnya oke kalian perhatikan tapi ini yang abal-abal bro jadi jangan salah ini sumber arus tapi abal-abal artinya arusnya tidak konstan yang paling benar sumber arus arusnya harus konstan seperti ini pahami bro jadi ini dipasang seri oke agar mudahnya akan saya contohkan led saja oke oke misalkan ini led 3 mili kalian perhatikan led 3 mili mempunyai spesifikasi kira-kira 2,1 volt ini warna merah dan tegangannya maksimum dan arus maksimumnya kira-kira 20 miliampere jadi jadi bila led merah ini diberi tegangan diatas 2,1 maka akan putus atau bila diberi arus sebesar 20 miliampere maka akan putus oke bila kalian menggunakan sumber tegangan kalian perhatikan misalkan 5 volt dan ini led 3 milinya maka rumusnya ini R jadi R disini merupakan pembatas arus bukan sumber arus tolong perhatikan R disini sebagai pembatas arus jadi rumusnya untuk menghitung R ini saya hitung saja R sama dengan R sama dengan tegangan dibagi arus jadi kalian lihat disini tegangannya jadi kita lihat V nya sama dengan tegangan sumber 5 tegangan led 2,1 dibagi arus 20 miliampere ini didapat sekitar saya hitung dahulu sebesar 145 ohm paham ya bro? jadi ini bukannya sumber arus jadi memang ada beberapa saya lihat juga di YouTube jadi bila tegangan seperti ini dibeli R disebut sumber arus itu menurut saya salah oke kemudian bila menggunakan sumber arus oh ya satu lagi sebelumnya sumber arus itu pasti ada sumber tegangannya jadi sumber arus kita bisa oke saya buat balik saja oke yang biasa saya sering lakukan saya membuat sumber arus menggunakan 7805 saja oke kenapa saya menggunakan 7805 biasanya bila kita menggunakan 317 banyak yang palsu jadi lebih aman menggunakan 7805 oke seperti yang kalian ketahui kalian perhatikan jangan sampai salah lagi 7805 ini pin pinnya in ground dan out jadi bila kita ingin menyalakan led yang mempunyai spesifikasi 2,1 volt 20 miliampere maka kita desain rangkaian menjadi sumber arus maksimum 20 miliampere cara merangkainya bila menggunakan regulator ini 7805 kemudian input R oke ini berlaku untuk semua tipe regulator apa saja kalian lihat rumusnya karena disini menggunakan 7805 maka kita membuat arus sebesar 20 miliampere R sama dengan tegangan dibagi I R sama dengan tegangannya 5 volt karena 7805 arusnya yang kita inginkan 20 miliampere ini didapat oke ini didapat 5 dibagi 20 250 ohm jadi saya gambar kalian perhatikan jadi bila kita menggunakan tegangan disini oke kemudian ini 7805 R nya 250 ohm ini oke kemudian kita ketahui bahwa spesifikasi 7805 maksimum misal bisa 32 volt jadi kita misalkan inputnya 32 volt kalian lihat jadi bila ingin menyalakan led tinggal kalian pasang saja disini di outputnya maka led ini akan menyala dengan arus maksimum 20 miliampere kalian perhatikan perbedaannya kemudian ini yang masih banyak yang bingung karena inputnya 32 volt maka tegangannya disini juga total 32 volt karena ini jadi sumber arus kalian perhatikan bila kalian memahami sumber arus jadi dengan rangkaian ini bila inputnya 32 volt kita bisa menyalakan led merah ini bisa 1 bisa 2 bisa 3 bisa 4 dan maksimum tinggal kalian bagi saja jadi maksimum led tegangan input 32 dibagi tegangan led kira-kira 15 anggap saja 14 buah jadi untuk memasang led secara seri ini kalian bisa pasang led merah sebanyak 14 buah paham ya bro ini kehebatan dari sumber arus jadi contoh disini bila kita buat sumber arus 20 miliampere kita bisa menyalakan led merah ini mulai dari 1 sampai 14 jadi bila kalian pasang disini lednya 15 maka otomatis arus ini akan drop seperti pada sumber tegangan umumnya paham ya bro kemudian kita kembali lagi ke led bulb ini jadi contoh disini bila kalian pasang led 14 kemudian 1 ada yang putus dan tidak ada stok penggantinya kalian shot saja jadi tidak masalah misalkan ini putus led ini kalian shot saja dengan kabel pasti nyala lagi masalah sumber arus jangan sampai salah lagi oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati